transfer of power yang merupakan jantung demokrasi dan tradisi politik Amerika Serikat meskipun kita tahu betapa sengitnya pertikaian dibalik kedua tokoh ini bukan hanya sekarang, bukan hanya dalam tahun kampanye ini melainkan juga sudah bertahun-tahun kita sekali mempertanyakan kewarganegaraan Barack Obama apakah ia lahir di Amerika Serikat atau bukan sehingga menjadi syarat menjadi presiden, memenuhi syarat menjadi presiden dan tahun 2011 pula Barack Obama mempermalukan Donald Trump di White House Correspondents Dinner dengan mengolok-ngoloknya dan sebagian media dan analis menyatakan bahwa inilah yang menjadi motivasi Donald Trump untuk masuk ke bursa capres tentunya ini semua spekulasi, bagaimana kenyataannya tentunya harus berhasil yang sekarang ada di Washington DC ini meskipun kita tidak tahu ya apakah mereka itu semua hadirin atau sebagian juga ini sejak semalam kami ingin bertanya nih tentang aksi demonstrasi atau juga boykot yang dilakukan hari ini dalam proses inaugurasi ini, bagaimana Anda melaporkan tentang hal ini ya Patsy? Boykotnya itu terutama oleh wakil rakyat dari Kubu Demokrat ada sekitar 67 orang, members of the house, anggota DPR yang menyatakan tidak hadir di pelantikan ini antara lain untuk menunjukkan solidaritas terhadap John Lewis anggota kongres dan juga tokoh perjuangan kesetaraan hak kulit hitam yang sempat bertikai dengan Donald Trump dimana Donald Trump menyatakan tokoh ini sebagai all talk and no action karena John Lewis ini mempertanyakan legitimasi Donald Trump sebagai pemenang field press mengingat kesimpulan lembaga intelijen Amerika Serikat bahwa Rusia melakukan peretasan terhadap email Partai Demokrat dan juga melakukan kampanye propaganda untuk menjatuhkan Hillary Clinton dan membantu Donald Trump dalam field press tentunya hal ini sudah dibantah oleh Kubu Trump dan oleh pemerintah Rusia sendiri namun boykot ini juga mencerminkan polarisasi yang lebih besar dalam masyarakat Amerika Serikat kalau kita lihat saat ini Donald Trump itu masuk ke gedung putih sebagai presiden dengan tingkat popularitas terendah dalam 40 tahun terakhir jajak pendapat ABC News 1 dan Washington Post menyatakan popularitas Donald Trump 40% bandingkan dengan Barack Obama 29 itu 79% George W. Bush 62% jadi memang masih dipertanyakan oleh sebagian kalangan rakyat Amerika Serikat mengenai mandat Donald Trump ini mengingat tentunya juga ia pemenang suara elektoral namun bukan pemenang popular vote karena 2,9 juta warga Amerika Serikat lebih banyak memilih Hillary Clinton meskipun demikian jajak pendapat terakhir dari Gallup menyatakan 84% rakyat Amerika menerima Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat belum tentu mendukung tapi menerima dari angka tersebut 100% tentunya pendukung Trump sementara pendukung Hillary Clinton 72% Fatsy terima kasih sekali atas laporannya selamat bertugas kembali ya dan kita sama-sama bisa saksikan